Intro Sebanyak 560 orang perwakilan dari BPD se-Kabupaten Banjar ikuti pembinaan peningkatan kapasitas anggota Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD tahun 2023 Kegiatan ini dibuka Bupati Banjar Haji Saidimansur di salah satu hotel di Kertakhanyar Ratusan perwakilan dari BPD tersebut berasal dari 4 kecamatan antara lain Kecamatan Gambut, Kertakhanyar, Tatah Makmur, dan Martapura Barat Bupati Banjar Haji Saidimansur mengatakan BPD sebagai unsur lembaga legislatif di desa dituntut untuk mengawal dan menjaga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembakal agar sesuai dengan tujuan dan capaian visi dan misi pembakal Secara umum tugas BPD adalah membahas dan menyepakati peraturan desa serta mengawasi kinerja kepala desa sehingga wajib dipahami oleh seluruh anggota BPD Ditambahkan Bupati secara bertahap pemerintah Kabupaten Banjar melalui DPMD akan berusaha meningkatkan kapasitas BPD dalam menunjang percepatan pencapaian visi dan misi kebupatan banjar yang maju, mandiri, dan agamis atau manis Bandingkan dengan daerah Jawa, mereka mungkin 3 kali, 4 kali luas mereka baru dapat daerah kita seperti itu Daerah kita ini sangat luas, potensinya banyak Namun tentunya inovasi dan potensi tersebut, kadang kita siapa lagi yang mengambil potensi tersebut Pemerintah daerah hanya memberikan fasilitasi dan memberikan penunjang sehingga nantinya bisa dengan pembangunan ini bisa selaras dengan prinsip-prinsip antara pemerintah daerah dan pemerintah desa Sementara itu Kabit Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Banjar Hafiz Ansari menjelaskan Metode peningkatan kapasitas anggota BPD antara lain cerama, pengawasan, evaluasi, serta kinerja ke para desa yang akan disampaikan pemateri dari tenaga ahli kabupaten dan juga DPMD yang telah dilatih Ia pun mengharapkan melalui kegiatan ini dapat lebih meningkatkan kapabilitas dan kapasitas anggota BPD sehingga nanti dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik Pada hari ini kita akan melaksana kegiatan peningkatan kapasitas anggota BPD Nah jadi kita dengan jumlah peserta sebenarnya 560 orang kita bagi 6 angkatan Satu angkatan itu berbeda kita menyesuaikan dengan kecamatannya Jadi kemarin kita bagi yang jauh itu pelaksanaannya yang di pusat Wata Martapura yang di daerah Katakanyar dan pusatnya di sini Nah harapannya nanti dengan kegiatan ini lebih meningkatkan pada kapabilitas dan kapasitas anggota BPD Sehingga nanti dalam pelaksanaan tugas fungsinya dapat pelaksanaan tugas dan membarik Sehingga terjalinnya hubungan mitra antara pemerintah desa dan BPD seperti itu Untuk peningkatan kapasitas anggota metode apa ini? Metodenya ada ceramah nanti disampaikan oleh pemateri Yang pertama terkait dengan hubungan kelembagaan antara bagaimana BPD dengan pemerintah desa Nah berikutnya nanti yang penting yaitu terkait dengan evaluasi dan pengawasan kinerja kepala desa Hal ini yang biasa menjadi keranjuan Tapi ini kita ajarkan sebagaimana yang ada, instrumennya ada Nah itulah yang memang sebenarnya di laporan pengawasan oleh BPD seperti itu Terima kasih telah menonton!